Intro Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini Sorry ini kalau misalnya suaranya agak berisik ya kan, ini lagi hujan sih Akhirnya kita mencapai episode terakhir My Hero Academia Season 6 Dimana di episode terakhir kali ini kita akhirnya tau apa yang terjadi Setelah Deku diterima kembali ke sekolah UA Di episode terakhir ini kita mendapati interaksi antara Olu Mike dan si Hero Killer Stain Serta juga di episode ini nantinya menunjukkan scene yang akan menjadi awal di Season 7 nanti So tak perlu berlama-lama lagi akan kita breakdown episode terakhir My Hero Academia Season 6 di konten kali ini Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya Dan mari kita mulai Episode kali ini mengadaptasi dari chapter 226 hingga chapter 228 Kita awali dengan Olu Mike yang tengah meratapi patungnya yang telah dipasangi papan bertuliskan I am not here Ini adalah sebuah bentuk aksi dari masyarakat anti-hero yang sudah tak percaya dengan sistem hero So maka dari itu salah satu aksinya adalah dengan melucuti statue dari sang simbol perdamaian Singkatnya kemudian Olu Mike ditodong sama Stain Dimana Stain disini sebenarnya hanya menguji apakah sosok yang ada di depannya adalah benar-benar Olu Mike Atau hanyalah seorang peniru So aksi Stain disini adalah untuk memastikan bagaimana kondisi pahlawan panutannya Dan yah Olu Mike membuktikannya dengan cara sekilas berubah ke Muscle Mode Oh iya dengan adanya Muscle Mode ini sebagai pertanda pula bahwa Olu Mike sebenarnya tidak kehilangan One for All secara sepenuhnya Hanya saja kekuatan One for All dan tubuhnya kini benar-benar sangat lemah Sehingga Olu Mike hanya bisa berubah ke Muscle Mode dalam waktu beberapa detik saja Setelah itu pula kita mendapati scene saat Olu Mike muda masuk menerjang keruntuhan bangunan Nah ini pastinya adalah masa saat Olu Mike masih SMP dan belum diwarisi Quirk One for All Dalam artian masih Quirkless dia disini Dan bisa jadi dari insiden inilah Olu Mike dinilai layak oleh Nana Simura untuk mewarisi Quirk One for All Setelah itu Stain memarahi lagi Olu Mike Dimana Stain menjelaskan siapa Olu Mike yang sebenarnya menurut sudut pandangnya ke Olu Mike itu sendiri Stain disini sekali lagi bertujuan untuk memotivasi Olu Mike Agar jangan potos asa hanya karena kondisinya yang melemah seperti sekarang ini So pada akhirnya Olu Mike mulai tercerahkan berkat makian motivasi dari Stain Sang anti hero yang meyakini ideologi Olu Mike itu sendiri Buset keren banget Sebelum Stain pergi dia masih sempat-sempatnya memberi Olu Mike surat dan belati Dan kemudian Stain meminta untuk membunuh dirinya suatu saat nanti Haduh sangat aneh memang motivasinya Stain ini Sudahlah mendukung Olu Mike eh malah minta dibunuh kan aneh bos Beralih ke asrama Yue kini para siswa kelas A tengah memaksa Deku untuk mandi Alasannya karena Deku selama 4 minggu tidak mandi sama sekali cuy Akhirnya Deku dipaksa mandi saat ini Gak kebayang itu baunya 4 minggu gak mandi Setelahnya kita mendapati scene dimana Deku dicicar pertanyaan soal One for All Ya Deku disini sudah diketahui secara jelas tentang rahasia Quirknya Yang selama ini disamarkan Toh ternyata teman-teman Deku tak ada yang masalah dengan Quirk One for All Meskipun menurut Deku sendiri ini cukup curang karena dia berasal dari golongan Quirkless Kita beralih ke lokasi lain dimana top 3 pro hero sedang berpatroli Selama patroli mereka membahas soal Stain yang ternyata memberi sebuah chip penting Yang berisi tentang informasi dari Tartarus Dan juga surat yang sebelumnya diberikan Stain ternyata berisi ungkapan bahagia Stain kepada sosok idolanya Yang dalam hal ini adalah All Might Ya tak dapat dipungkiri kalau Stain ini sama seperti Deku Dia juga adalah sosok yang fanatik terhadap All Might itu sendiri Kita beralih ke timeline saat insiden pembobolan Tartarus Pada insiden ini ternyata Stain masih sempat-sempatnya mencari Black Box Yang berisi informasi soal Villain dan Tartarus Tujuan Stain tentunya untuk memberikan informasi tersebut kepada All Might Yang sekali lagi ini akan berdampak pada kinerja hero di perang selanjutnya Kemudian Stain tidak memilih ikut dengan Alfor One yang tengah menghimpun Villain Yang mana Stain lebih memilih kabur dan mencari keberadaan All Might Kembali ke timeline saat ini Kini All Might berada di markas kepolisian bersama detektif Sukauci dan polisi Sansa Oh iya jika kalian lupa Sansa ini adalah polisi dengan queer mutan kucing Lucu ya Tibanya All Might disini langsung menjelaskan perihal bagaimana bisa Sigaraki membobol Tartarus Yang mana ternyata terjadi komunikasi dua arah lewat telepati antara Sigaraki yang ada di luar Dan Alfor One yang ada di Tartarus Pembahasan ini kemudian merembet ke konsep One for All yang serupa dengan Alfor One Dimana One for All juga menyimpan kesadaran dari pewaris sebelumnya Yang kemudian dapat berkomunikasi secara dua arah Lantas apakah All Might merasakan hal yang sama? Jawabannya iya Namun bedanya All Might disini hanya berkomunikasi satu arah Maksudnya gimana tuh bang? Jadinya All Might ini sebenarnya punya dua kesadaran Yakni kesadaran yang ada di dunia nyata yang dikendalikan oleh All Might sendiri Dan kesadaran berupa api membarah yang berada di dalam dimensi One for All Nah All Might yang ada di dunia nyata bisa mengirimkan informasi ke kesadarannya yang ada di dunia One for All Dengan cara kesadaran satunya menyerap informasi secara otomatis Namun kesadaran All Might yang ada di dunia One for All ini Tidak bisa memberi informasi ke All Might yang ada di dunia nyata So maka dari itu disebut sebagai komunikasi satu arah Berbeda dengan Deku kasusnya Dimana Deku bisa melakukan komunikasi dua arah Tapi sebenarnya bisa saja All Might melakukan komunikasi dua arah Namun hanya ketika saat All Might menyentuh tangan Deku Selaku sang pewaris terakhir yang bisa berkomunikasi dua arah So kawan-kawan sekalian kesadaran All Might yang ada di dunia One for All ini Hingga di manga saat ini belum terbongkar apa gunanya dan tujuannya Berali dari penjelasan tadi Sukauci kemudian berkata ke All Might Bahwa para peneliti memperkirakan Sigaraki akan sempurna dalam waktu 38 hari Namun penelitian terbaru menyebutkan Bahwa ternyata perhitungan mereka keliru Yang benar adalah justru Sigaraki akan sempurna dalam waktu 3 hari Mampus 3 hari lagi Gaktu Kita lalu bergeser lagi ke Markas Besar Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB Dimana para delegasi hero dari seluruh negara yang ada di dunia Mulai mendiskusikan soal permintaan All Might Yang meminta agar mengirimkan pasukan pahlawan dunia Dari masing-masing negara dalam waktu tempo 3 hari Beberapa negara tentunya kebingungan Namun salah satu delegasi yakni dari Mesir Menjelaskan bahwa pahlawan terbaiknya yakni Salam Sudah tak sabar untuk terjun ke Jepang Begitupun delegasi dari Singapura Dimana dia menjelaskan bahwa Big Red Dot Si pahlawan singa ini sudah OTW untuk ke Jepang Demi memenuhi permintaan All Might Dan terakhir ada delegasi dari Amerika Yang sampai keringat dingin menjelaskan soal pahlawannya Yang ternyata pahlawan nomor satu negaranya Sudah lebih dulu menuju ke Jepang Untuk memenuhi permintaan All Might Kita kemudian dibawa ke atas udara Dimana ada salah satu hero Yang tengah berdiri di atas pesawat siluman Sembari ditemani oleh armada tentara angkatan udara Nah hero ini adalah seorang wanita Dengan tubuh kekar khas momi-momi aduhai Yang mana dia sedang OTW ke Jepang Untuk bertemu dengan All Might Dan wanita karismatik ini adalah Star and Stripe Pahlawan nomor satu Amerika Dan juga sebagai pahlawan dengan queer terkuat di dunia saat ini Nah taukah kalian kalau pahlawan nomor satu Amerika ini Sebenarnya sudah pernah muncul di movie pertama My Hero Academia Dan untuk lebih lanjut Saya sudah pernah membuat konten khusus Tentang siapa Star and Stripe yang sebenarnya Silahkan singgah jika berkenan Episode terakhir My Hero Academia Ditutup dengan Deku Yang mengalami mimpi buruk tentang Alpha 1 Namun ketika bangun Deku kini dikelilingi oleh teman-temannya Yang siap untuk menemani Deku Di pertarungan selanjutnya Dan episode terakhir pun selesai Wah puas sekali Benar-benar season 6 My Hero Academia Disajikan dengan sangat apik Dan kualitasnya cukup baik Tentu ada kurangnya di beberapa aspek Tapi bodo amat Season ini keren sekali cuy Well series anime My Hero Academia Sudah dikonfirmasi Akan lanjut ke season 7 Dan season 7 akan dimulai dari chapter 329 Ingat kawan-kawan Season 7 dimulai dari chapter 329 Jadi bagi yang mau lanjutin ke manga Silahkan mulai dari chapter 329 Atau kalian bisa maraton Nonton konten review di channel saya Buset promosi gak tuh So saya punya ide Gimana kalau kita buat saja konten alur cerita Dari chapter 329 Hingga sebelum season 7 rilis Di tahun 2024 nanti Kalau kalian setuju Silahkan komen setuju Di kolom komentar di bawah Itulah pembahasan kita pada kali ini Sanggapa bledeng kurang Request juga di kolom komentar Untuk pembahasan selanjutnya Dan akhir kata See you next time Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton